Indonesia akhirnya kembali sukses mempertahankan gelar juara turnamen bulu tangkis All England 2024 dari nomor ganda putra melalui pasangan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto pada minggu 17 Maret. Kemenangan Fajar Rian tersebut dipetik usai mengalahkan wakil Malaysia, Aron Shia Sohwoyik dalam pertandingan final yang berakhir dua game langsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris. Saat ditemui di pelatnas PBS Icipayung, Jakarta Timur, Fajar menceritakan keberhasilan mereka mempertahankan gelar juara All England itu. Sebenarnya di luar perkiraan, pasangan berjuluk Fajri yang juga menjuarai All England 2023 itu tampil di edisi tahun ini dengan datang sebagai unggulan ketujuh. Mungkin memang CD tujuh, tapi menurut kami kami tidak diunggulkan di All England kali ini karena kami datang sebagai CD tujuh. Jadi kayak apa ya, underdog lah gitu. Jadi ya tidak menyangka juga tapi ya step by step kami terus melaju jauh dan akhirnya ya bisa menang. Kemenangan dari turnamen berlevel BWF Super Seribu itu menjadi motivasi Fajar Rian untuk terus mempertahankan konsistensi permainan. Apalagi mereka juga masih bersaing dengan pebulu tangkis dari berbagai negara untuk mengamankan tiket ke Olimpiade Paris tahun ini. Untuk selanjutnya, Fajar Rian akan fokus untuk menghadapi turnamen berikutnya. Fajar juga berharap kemenangan di All England bisa memaju junior-junior mereka untuk terus berprestasi. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartagan.